Intro Maafkan aku mas, karena sampai sekarang belum bisa mengunjungi makammu Indah gak akan mau memberitahukan dimana kamu dimakamkan Maafkan aku mas Laki-laki itu, itu paling kan papanya Yoga Kamu? Kamu kenal? Iya bu, dia mantan bertua aku papanya Yoga Tapi, dia sekarang udah meninggal dalam kecelakaan pesawat Astagfirullahaladzim Ya Allah, kenapa aku gak tanya saja sama Aisyah? Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Ma, kenapa masih melihat foto papa terus? Anggap saja orang itu sudah mati, dia sudah membuat banyak penderitaan ma Papa kamu emang udah meninggal Rehan, andai aja kamu tahu, kamu itu satu ayah sama Mas Yoga Ma Rehan Mama mohon, jangan pernah kamu menyimpan dendam Ma, aku tidak akan bisa seperti itu Aku kan cuma manusia biasa Aku selalu teringat penderitaan yang mama jalani saat berjuang sendirian Kalau aku bertemu dia, atau bertemu keluarga barunya Pasti akan kubalas, Ma Sekarang mama, malah melihat foto papa terus Reh, Reh Bu, biar saya yang kejar Rehan ya Rehan Rehan, kamu doarin aku ya Dendam itu hanya sebuah penderitaan Semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ditentukan oleh Allah Aku tidak bisa begitu Aku tidak bisa begitu, Aisyah Aku harus bagaimana coba? Untuk bisa melupakan semua kelakuan Kelakuan yang meninggalkan mamaku itu Mama sudah banyak menderita karena Allah papa Aku pun saksi hidup dari penderitaan mama Aisyah Ingat ini ya Kalau sampai aku bertemu dengan keluarga kedua papa Pasti ku hancurkan keluarga itu Pasti ku hancurkan Rehan, Rehan Rehan, kamu tenang dulu Rehan Kamu hembuskan nafas dulu Kamu teman Untung aja kakeku sekarang udah gak sakit abis ketusuk paku tadi Aku harus temuin Rehan dan Aisyah Dan mastiin kata-kata Rehan yang bilang kalau dia cuma anggap Aisyah itu sahabat Oh, ternyata kamu bohongin aku Rehan Dan kamu Aisyah Kamu udah ngerebut perhatian ibu Kamu udah ngerebut kasih sayang ibu Sekarang kamu mau ngerebut Rehan dari aku Aisyah Anty Aisyah Anty kamu dengerin penderitaan aku dulu Aisyah Anty Kamu jangan salah paham Dan itu aku cuma Kamu mau jelasin apa lagi sih? Semua udah cukup jelas Bener-bener tega ya kalian berdua Kalian bener-bener gak punya hati Cukup sudah Aisyah Anty Cukup sudah kau bicara Kalau kau tidak tau masalahnya kau jangan marah-marah begitu Kau jangan kekanah-kanahkan Dan perlu aku ingatkan ya padamu Masalah hidup itu Bukan cuma persoalan cinta antar pria dan wanita, bukan Oh Jadi sekarang kamu bentak aku Kalian bener-bener tega Kamu Aisyah Kamu bener-bener tega sama aku Kamu gak menghargain perasaan aku Kalian bener-bener tega Aisyah Anty Aisyah Anty Biarkan dia Aisyah Biarkan dia pergi dengan pemikirannya Percuma kita bicara Percuma Nanti juga dia tenang sendiri Aku yakin dia putus sendirian Dia sekarang membawa pelangi Aku tidak ingin ada apa-apa dengannya Baiklah sekarang aku harus pergi karena Ada pekerjaan Ada urusan Halo Ya halo Pak Rehan Maaf saya hanya ingin mengingatkan untuk jadwal meeting kita siang ini berada di Restoran Akasia Bersama partner baru kita Oke baiklah Saya menuju kesana sekarang Lebih baik saat ini aku melupakan sejenak masalah itu Karena aku harus konsen untuk meeting itu Kenapa aku bisa gegabah seperti ini Kenapa aku begitu tolol Sampai-sampai Hendra bisa melakukan perbuatan itu ke aku Becik Becik Selin banget sih Syahsyah Kamu kenapa nangis? Bukan urusan kamu Ngapain sih kamu masuk-masuk ke dalam kamar aku? Pergi sana Aku juga gak akan masuk kalau pintu kamu ini gak kebuka Terus kamu pake triak-triak segala lagi Kenapa sih? Aku kan udah bilang ini bukan urusan kamu jadi sekarang kamu pergi 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 Selamat siang Pak Yoga Pernah makan ini Pak Rehan Yoga Hei 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 Apa kabar? Aku baik Aku tidak menyangka kamu lah partner kami Jadi perusahaan kamu yang mau bikin hotel? Iya Hei duduk duduk Terima kasih Hei Oke Ya aku pikir ini presentasi yang luar biasa Bagus Thank you thank you Semoga nanti kerjasama kita bisa berjalan dengan lancar ya Hei Yoga sosoknya sangat pintar dan cerdas Pemikirannya bisa sejalan dengan pemikiranku Oke buat meeting berikutnya nanti saya tunggu schedule dari Rehan ya Hei Meeting berikutnya gampang lah nanti kita bicarakan Hei Yoga Aku mau tau dari mana Kamu bisa belajar bisnis seperti ini? Hei Semua ini saya diajarin sama almanhum ayah saya Jadi Almanhum ayah saya tuh Sangat dekat sama saya Jadi dia ngajarin banyak hal sama saya Maaf ayahmu sudah meninggal ya Nah gak apa-apa Hei Sebenarnya Kamu sangat beruntung ya Kamu sempat diajari bisnis oleh ayah kamu Sementara aku tidak dapat apa-apa Dari papaku aku cuma dapat penderitaan Jadi karena itulah aku selalu berusaha keras Untuk mendapatkan keberhasilan yang besar Ah maaf aku jadi curhat begini Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Dan kontraknya akan aku kirim secepat mungkin Oke Oke sampai jumpa lagi Selamat datang Terima kasih Hei Dengar ini papaku Satu proyek lagi Artinya satu keberhasilan lagi Untuk mama dan aku Semua ini kulakukan Untuk bukti Bahwa kami bisa Tidak 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 Dulu papa selalu bisa kasih aku nasehat Terutama tentang bisnis Jadi papa tenang aja Aku ikutin kok Semua kata-kata papa Semua pesan papa Semua nasehat papa Aku mohon doa restu ya dari papa Supaya aku bisa Jagain pelangi Dan Aisyah Aku harus telepon Aisyah Aku gak mau dia salah paham Aku gak mau dia marah sama aku Lebih-lebih sekarang Sekarang pelangi sama dia Ya Allah Kenapa teleponnya gak diangkat? Apa... Apa bener dia gak mau angkat telepon aku? Aku harus ketemu Aisyah Gak ada jalan lain Aku harus temuin dia di rumah yoga Tidak Hei... Kamu tuh bisa gak sih gak rewel? Kamu gak bisa pemain sendiri Apa liat-liat Tuh capek tau gak ngurus kamu Udah aku memperjuangin hak kamu Tapi apa? Apa balasan mama kamu? Gak ada terima kasih-terima kasihnya Yang ada dia malah mau ngerebut orang yang aku sayang Diem ya disini Untung Aja Satpam lagi gak ada di pos Jadi aku bisa masuk ke sini Ini kamar tamu Ashanti dan pelangi pasti ada di kamar ini Ya Allah Lepang Hei... Hei... Terima kasih. Lepas, lepas. Bayi tuh rewel banget sih. Kenapa sih dia gak bisa diem? Aku tuh capek. Aku tuh capek harus ngurusin dia terus. Gak bisa awal main sendiri. Aku, aku, aku lagi, aku lagi. Nangis aku. Tapi kan pelangi anak kecil gak seharusnya aku ngelampiasin amarah aku sama dia. Kosel banget aku sama dia. Kenapa sih? Aisyah tuh gak tau terima kasih. Dia malah mau ngelibut rehan dari aku. Tapi kasihan juga pelangi. Aku takut dia kenapa-kenapa. Aisyah. 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 Kamu ngapain disini? Aisyah, kamu ngapain disini? Kamu tuh ngapain sih kesini? Kamu gak mikirin apa? Kalau kamu kesini terus ketahuan kayak gimana? Pergi kamu. Ya Shanti, kamu gak apa-apaan sih. Tadi kamu tinggalin dia sendiri ya? Dia hampir kesetrum. Shanti, untung aku masuk. Kalau gak apa yang terjadi? Aku gak bisa ninggalin anak aku. Aku khawatir sama dia. Iya, tapi kamu bisa lihat kan? Pelangi tuh gak kenapa-kenapa. Iya, Shanti. Aku tahu. Tapi itu semua karena aku datang tepat waktu. Coba, coba kalau aku telah datang, apa yang terjadi sama pelangi? Aisyah, Jangan bilang kamu sengaja melakukan ini karena kamu membenci aku karena aku dekat dengan rehan. Aisyah, aku mohon. Berikan pelangi sama anak aku. Berikan pelangi sama aku, Aisyah. Aisyah, kak dan kamu disini cuma bikin pangi nangis, tau gak? Sini panginya. Aisyah lagi ngomong-ngomong siapa tuh? Gak mungkin dong ngomong sendiri. Pasti ada orang lain. Tapi siapa? Rame amet. Aisyah, aku mohon. Jangan pisahin aku sama anak aku. Aku mohon, Aisyah. Kok seperti ada dua orang, ya? Aisyah! Buka, 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 buka! Aisyah! Aisyah! Aisyah, kamu terpelangi! Kamu terpelangi! Cepet, kamu pergi! Aisyah! Aisyah, cepetan, Aisyah! Aisyah, cepetan! Aisyah! Kamu lagi masih apa sih? Kamu pergi! Kamu pergi! Aisyah, cepetan, cepetan, cepetan. Sampai jumpa, Jangan masuk. Aisyah, cepetan, cepetan! Aku lagi nanti baju. Ajanti, Ajanti, kenapa nggak bisa kebuka? Eh, jangan macem-macem, ya? Ini rumah saya. Kamu nanti ngapain sih? Amas siapa? Tunggu dulu! Buka. Saya mau main, Pak Pelangi. Tunggu bentar, sabar dong Nemosi kirinya Aisyah Kamu lagi ngomong sama siapa tadi? Ih, apaan sih? Aku itu lagi telepon Gak ada orang siapa-siapa kok disini Liat aja Lagi teleponan? Gak mungkin Saya denger Kamu ngomong berdua sama orang lain Ya, ya emang Emang ditelepon Masa? Pasti ada orang lain Mana nih? Pasti ada seseorang disini Curiga nih Pasti tadi ada orang Kamu habis ngobrol sama siapa tadi? Hah? Aku Ya Aku udah bilang tadi aku tetep telepon Aku tadi diterima telepon Ibu 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 sangat dengar Ihi Ibu 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 jangan-jangan Halusinasi Apa sih halusinasi? Shhh Turin salah Mendingan Ibu dirawat aja di rumah sakit jiwa Enak aja rumah sakit jiwa Mencurigakan banget sih kamu Enggak Yuk main sama nenek Yuk main sama nenek Uuuu Aduh Eh 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 Kenapa sih emangnya? Gak boleh Langis sama aku aja Kok gak boleh? Kan mau main juga sama neneknya Boleh dong Kan saya neneknya Ya Ayu sini Oke oke Tapi sama aku juga Ayo dah Ayo Ayo Gawat, Bu Indah mendekat Ya Allah, jangan sampai aku ketahuan